Saya tuh nggak pernah merencanakan jauh-jauh hari. Saya hidup untuk hari ini. Sekarang saya sedang ngapain itu yang saya kerjakan. Dinikmatin aja. Orang kalau terlalu mikir jauh, suka tidak menikmati. Tadi kita bicara, sejak Anda sebagai wartawan. Kemudian menjadi stand-up komedian. Terus jadi pemain film, jadi superadara. Ada satu hal lagi yang cukup fenomenal menurut saya. Sebagai YouTuber. Sebagai YouTuber. Saya membuka channel YouTube Soleh Solihun. Itu subscribernya saat ini sudah 286 ribu subscriber. Anda join itu di YouTube 28 Agustus 2008. Gila, lama sekali Anda sudah join di YouTube. Saya catat, postingan pertama itu 30 Mei 2011. Masih ingat nggak postingan pertama apa? Ini Aray Daulai. Hebat. Lagu Sebelum Kau Bosan Iwan Fals. Di warung apresiasi. Belum kau bosan. Sebelum aku menjemputan. Tolonglah ucapkan. Dan tolonglah kau ceritakan. Semua yang indah. Semua yang cantik berjanjilah. Itu di Wapres. Waktu ada acara bulungan ya? Jadi bulungan. Bulungan Blok M. Dia nyanyi lagu Iwan Fals. Terus saya waktu itu pakai HP juga itu. Pakai Nokia waktu itu masih Nokia. Nokia Express Music. Saya rekam. Terus karena zaman itu kan katanya dibilang Nokia ini bisa upload ke YouTube. Ya udah saya rekam. Terus saya upload ke YouTube. Itu lagu itu pertama. Awal-awal memang saya rekam konser-konser. Masih ingat nggak? Yang viewportnya paling sedikit. Anda pasti nggak tahu. Nggak terlalu memendulikan itu kan ya. Yang awal-awal sih pasti sedikit. Yang band-band gitu kayaknya ya. Saya mencatat yang paling sedikit itu waktu postingan Rock and Roll Mafia. Oh iya iya. Pasti band-bandan gitu kan. Ya sedikit kok band-band. Di Converse Block Party. Itu 583 viewer. Tapi yang gila. Itu yang paling banyak. 6.400.000 sampai 6.500.000an. Waktu Anda menginterview Vincent. Iya. Vincent Rompis. Memang ngelitik sih. Emang lucu. Dari sekian banyak. Anda ini kan sudah menginterview banyak pesohor ya. Mulai dari Prilly Latukon Sina. Terus kemudian Yuki Kato. Wah itu nama-nama yang awal saya sebutkan itu. Karena saya suka. Kemudian Ahmad Albar. Sampai Presiden Jokowi. Pernah Anda jadikan korban dengan kamera. Nah pada saat interview Vincent itu kira-kira apa yang menyebabkan sebuah-sebuahnya itu? Vincent itu dicintai orang-orang. Apalagi dia kuat persona di digitalnya itu. Dan saya baru tahu setelah saya wawancara Vincent bahwa ternyata si Vincent itu nggak pernah mau diwawancara orang. Iya. Jadi itu kali pertama ya? Yang personal ya. Yang ngomongin pribadi. Iya. Itu baru pertama sama saya. Dia mau wawancara bercerita soal kehidupannya dia. Biasanya dia kalau diwawancara orang itu ternyata kalau ngomongin film atau promo apa. Berhubungan dengan promosi karya. Jarang yang dia wawancara pribadi. Makanya saya baru tahu pas ini meledak. Wah ternyata si Vincent itu orangnya nggak pernah mau diwawancara. Saya baru tahu. Sebelumnya saya nggak ngerti. Si Vincent nggak mau diwawancara sama orang. Dan memang orang itu banyak yang mencintai. Terutama di digital ya. Sampai sekarang terus humornya terus nambah. Iya. Terus nambah. Itu Vincent itu Anda interview berapa bulan lalu ya? Setahun lalu lah kalau Januari kayaknya sih. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Kita lagi ke Bali kayaknya. Oh waktu itu ada sama-sama. Prediksi. Prediksi itu ini ya. Klub motor. Klub motor ya. Anda menjadi salah satu anggotanya. Iya. Kalau nggak salah di situ ada Omes. Iya. Ketuanya Andre Taulani. Ada Vincent, Desta, Omes, Tora, Feri Mariadi. Terus Tevi Item, Imam Darto. Terus Surya Insomnia. Wendy Cagur. Nggak ada yang cewek? Nggak ada. Kalau ada cewek ribet nanti izin motoran keluar. Ada cewek. Turing sampai ke Bali ya? Iya. Tiga lagi siapa ya? Saya terus yang belum tersebut siapa ya? Gading. Oh iya Gading Martin. Gading Martin. Gading. Apa lagi ya? Oronal. Oh. Ya 13. Oronal ya. Karena ingat Ronald. Jadi Bung Solesha Lihun dan Ronald Surap Raja ini pernah menjadi penulis kolom tetap. Iya. Di Medi Indonesia. Saat kuasa ya? Ya itu awalnya kan saya. Ramadhan. Makanya celote. Celote. Dari saya celote sole. Bulan berikutnya saya minta naik harga. Ini lah. Tahun berikutnya. Ramadhan berikutnya saya bilang sama Retno. Naikin dong. Kalau segini saya mau. Terus gak ada budget. Iya gak ada budget. Akhirnya manggil Ronald. Ronald kan pinter juga nulis. Iya. Cocok sama Ronald. Makanya lanjut terus. Ronald kayaknya duitnya udah banyak. Jadi dia tidak pernah minta kenaikan harga. Tapi ismunya sama lah kurang lebih. Karena ada satu fakultas kan? Iya. Ronald tuh manajemen komunikasi. Saya journalistik. Sama-sama Vikom. Sama-sama Vikom. Pinter lah. Ronald lebih pinter dari saya lah. Dia lebih banyak baca bukunya. Tapi karena Ronald duitnya lebih banyak. Makanya dia ketika tahun berikutnya diminta kontrak. Dia gak naikin harga. Kalau saya kan capek nulis. Evertnya lebih besar lah. Iya. Karena saya basicnya penulis. Saya ketika punya nama. Saya pengen dihargai tulisan saya lebih gede. Kalau Ronald kan memang bukan penulis basicnya kan. Dia butuh itu mungkin. Dan duit dia udah banyak kayaknya. Tapi sekarang masih menulis? Kadang-kadang. Kalau ada yang minta. Atau ini saya juga sebenarnya sosok-sok berniat mau mengaktifkan lagi soleh. Solihun.com. Tapi moodnya belum ada. Hondung rumut ya. Sempat vakum lama itu ya? Dua tahun. Dua tahun loh itu. Iya. Oh iya. Anda juga menulis buku ya? Iya. Menerbitkan empat buku. Empat buku. Celote soleh, Kastana Taklukan Jakarta, Majelis Tidak Alim. Sama mau jadi apa? Kira-kira cerita tentang apa saja itu? Kalau Celote soleh ini buku pertama ini waktu itu si Bentang waktu saya baru muncul 2011 minta saya nulis buku. Karena ngeliat oh ini kayaknya kalau komika ini pada pintar-pintar nih. Saya waktu itu masih kerja di Rolling Stone. Saya bilang saya nggak ada waktu buat nulis buku. Ini kerja di kantor aja banyak. Terus saya bilang, coba lu periksa aja deh di website, di blog. Siapa tahu ada yang bisa dijadikan buku. Eh akhirnya berapa bulan kemudian dia bilang, jadi ya kita bikin buku, nih kita udah mengumpulkan berbagai macam tulisan, ditaruh di bab-bab tertentu, jadilah buku. Terus saya cuma nulis kata pengantar yang baru. Jadilah Celote soleh, kumpulan tulisan di blog. Makanya sebenarnya tulisannya RMEHTMEH yang bahkan menurut saya sih nggak terlalu bagus ya kalau buat dijadiin buku. Tapi itu buku paling laku malah. Setelah Celote soleh, Kastana Taklukan Jakarta. Si penerbitnya bilangnya ini work lead, literatur soal pekerjaan lah. Ini soal saya kerja dari Damantrek sampai Playboy. Cuma karena waktu itu editornya nggak berani nulis nama asli, saya ganti semua namanya, nama saya diganti, majalah-majalahnya diganti. Karena takut ini nanti ada persoalan apa, ini manajemen kan takutnya ngomongin kejelekan perusahaan. Itu Kastana Taklukan Jakarta. Kalau majelis tidak alim, ini materi stand-up saya sama sebagian kisah hidup saya. Pokoknya majelis tidak alim. Kalau mau jadi apa, ini waktu itu diminta sama produser sekalian mau film. Bukunya keluar, film keluar. Jadi tadi tulisnya diangkat dari novel gitu lah. Mau jadi apa itu tentang saya kuliah. Inilah lengkap sekali, coba baru ikut. Penulis buku juga. Selain tadi yang di depan yang tadi saya sampaikan gitu. Ustadz yang tidak mampu. Nggak mampu. Nggak mampu, susah. Balik lagi ke YouTube tadi ya. Dalam beberapa kesempatan interview, Anda mengatakan bahwa YouTube Anda tidak dimonetikasi. Iya. Karena itu kan satu, subscribernya banyak. Iya kan? Terus kemudian setiap Anda upload, ya viewernya ratusan ribu. Bahkan ada yang sampai 6 juta sekian. Iya. Itu kan sayang bener ya? Iya, sayang kalau kita udah pernah merasakan uang besar kan. Saya kan belum pernah tahu uangnya seberapa banyak dari YouTube. Saya tuh pernah dimonetisasi 2 bulan. Ada adsense? Ada adsense. Pertama, dapat 1,3. Saat itu subscribernya berapa? 11 ribu. 11 ribu lho sudah dapat? 1,3 yang bulan kedua 2 juta. Bayangin, sekarang berapa mestinya kan? Iya, nggak tahu kan. Makanya, yaitu bulan ketiga disuspend karena hal yang YouTube nggak bisa kasih tahu intinya gitu. Intinya kayak gini. Kalau YouTube seorang manusia, dia cuma bilang, eh lu salah. Minta maaf pergi sama gue. Tapi gue nggak bisa bilang salah lu apa. Pokoknya minta maaf aja. Kalau lu nggak minta maaf, gue tutup akun. Ya udah gitu. Saya minta maaf, tapi kan suruh nebak-nebak kesalahannya apa. Nggak ngerti saya salah apa. Jadi, ya udah, disuspend. Kalau mau bikin lagi. Jadi, Anda tidak tahu konten mana yang jadi persoalan gitu ya? Nggak tahu. Dan kalau persoalan sayang uangnya, saya kan nggak tahu. Belum pernah merasakan uang yang segitu banyak dari YouTube. Jadi, saya tidak pernah merasa kehilangan. Kecuali saya udah pernah nyobain. Dapat berapa puluh juta. Terus, wah disuspend. Wah hilang ya. Ini kan saya belum tahu. Nah, ini juga ada yang aneh nih. Anda ini YouTuber dengan peralatan yang sangat minimalis. Ini saya kadang-kadang kalau ngeliat, ini kok begini ya? Tapi hebat loh. Harus kita akui, uniqueness-nya luar biasa. Jadi, dengan iPhone 7 ya? Duduk berdempet-dempetan begini. Saya nggak kalau ngebayangin yang jadi narasumber. Kalau cowok bersentuhan kulit, bersentuhan badan, gimana? Ada yang pernah mengeluhkan nggak? Ada, si Deddy Koguzir. Gue males dekat-dekat lu. Kalau yang cewek? Yang cewek ya, saya yang senang. Iya. Tapi, coba bayangkan. Dengan handphone itu. Iya kan? Dengan handphone itu, viewernya sampai jutaan loh. Rahasianya apa? Ya, saya ini sih. Apa? Saya rahasianya yang masih wawancara yang bagus saja. Jualan senjata saya cuma itu. Maksudnya, saya nggak bisa bersaing. Saya yakin kalau bersaing dengan YouTuber-YouTuber muda pasti kalah. Gambar-gambar, ya mereka jauh lebih jago-jago lah dalam hal gitu. Selain saya, ini males juga sih ngedit-ngedit. Maksudnya, bikin vlog yang beragam kayak gitu. Saya yakin kekuatan saya ya di sisi wawancara. Jadi, kekuatan konten. Iya. Jadi, konten is the king. Iya, saya tahu banyak acara ngobrol-ngobrol di YouTube. Tapi, saya yakin saya bisa jadi salah satu yang terbaik. Karena, saya merasa kekuatan saya di antara sekian banyak orang itu adalah saya jago wawancara. Masalah nanti gambar nggak bagus, yaudahlah. Terserah, saya nggak mikirin itu. Saya memang, dan saya melakukan itu cuma karena pengen wawancara aja. Saya nggak pengen, bukan tujuannya dapat duit, udah jelas. Saya nggak mencari duit di situ. Viewer? Viewer juga kan. Kalaupun gede, apa gunanya buat saya? Kalau saya ada AdSense, mungkin banyak views dengan sedikit views kan berpengaruh. Sedangkan buat saya, mau ada 7 juta yang nonton, mau ada 100 ribu yang nonton, kan sama saya nggak ada pengaruh apa-apa dari sisi finansial. Jadi, mungkin selain kekuatannya dari, karena saya tahu saya punya kekuatan mau wawancara, karena ya mungkin saya tulus ya. Saya tidak ada ekspektasi apa-apa ketika bikin vlog. Ya, saya cuma pengen bikin wawancara aja. Ya, jadinya mungkin ya terlihat natural mungkin ya. Tidak ada pretensi. Makanya sekarang saya tidak terlihat ingin menghibur juga. Kalau youtuber-youtuber lain kan, wah pengen menghibur gimana. Saya makan, saya tidak peduli. Tapi memang kelebihan dari interview, ya. Soleh-solehun interview, ya. Ya, dari Soleh-solehun interview. Soleh-solehun interview itu adalah kedalaman yang bisa digali, ya. Dari narasumber-narasumber yang menjadi korban Anda dalam tanda kutipkan. Itu mereka bisa cerita sampai hal-hal yang sifatnya sangat personal pada Soleh-solehun. Itu bisa terjadi, apakah karena Anda mempersiapkan sebelum interview itu Anda lakukan riset mendalam? Atau memang mengalir begitu saja? Ya, mengalir. Ya, riset mas standar lah. Cuma 99 persen yang saya wawancara itu sudah akrab. Mungkin itu. Kemampuan bertanya itu nomor satu. Tapi yang berikutnya itu nomor duanya harus, narasumbernya harus mau, harus ikhlas ditanya. Mungkin itu ya. Kalau saya jago nanya, tapi yang ditanyanya males-malesan kan nggak akan terjadi juga wawancara yang baik. Kan wawancara itu tentang narasumber, bukan tentang wawancara. Kalau pertanyaannya bagus, tapi narasumbernya udah males jawab kan. Ya, mungkin narasumber saya kan 99 persen saya udah kenal. Udah pernah bercanda bareng. Sudah pernah ada tawa bersama sebelum wawancara. Jadi mungkin ketika ditanyakan hal yang paling personal sekalipun, mereka jadi lebih ikhlas. Makanya saya kalau ada orang minta wawancara, saya belum kenal, saya nggak mau. Misalnya meskipun itu orang terkenal, minta diwawancara, enggak. Kalau belum kenal, enggak. Ini kunci dari apa yang Anda lakukan. Ini kan biasanya banyak narasumber yang bilang, ini baru gue ceritakan ini. Di seluruh-selur ini baru gue buka nih sama lo. Itu kan sebuah indikator keberhasilan Anda. Membangun suasana, membuat narasumber menjadi nyaman, dan dia bisa bercerita tentang hal-hal yang tidak pernah dia ceritakan sebelumnya. Memang itu sih, diferensiasi The Soleh Solikun interview itu. Dan kalau saya baca komen-komen yang ada itu, Anda pernah baca juga kan pastikan ya? Ya, kadang-kadang. Itu kan hampir sebagian besar mengapresiasi dari kedalaman cerita yang Anda bangun. Bahkan mereka menunggu, tidak sabar menunggu. Ini kapan episode selanjutnya? Kapan ada upload-upload berikutnya? Nah, ini kan kalau kita lihat, terakhir Anda posting di Soleh Solikun channel ini kan, yang Anda punya itu kan, wawancara Ariel Noah ya? Iya. Dua bulan lalu itu. Iya, udah lama. Tapi cukup lama. Udah cukup lama. Kenapa? Belum ada lagi aja, belum ketemu lagi orang, atau belum ada ide lagi aja mau wawancara siapa. Oh gitu ya? Jadi itu memang Anda paksa sih ya? Nggak bisa dipaksa. Jadi semunculnya saja ya? Iya, misalnya ketemu orang. Eh, nanti kapan-kapan kita wawancara yuk. Atau ya pas kebetulan ada yang pengen wawancara, terus orangnya udah kenal gitu. Terus sekarang, ya sekarang agak mengerinya, karena kalau harus wawancara indoor kan, sekarang makin ini. Ini makanya saya pilih tempat di luar gini, karena kan kalau outdoor lebih relatif, lebih aman kan, secara sirkulasi udara. Nah, rata-rata wawancara saya kan butuh di indoor, biar nggak berisik. Di indoor satu, di indoor dan dempet-dempetan. Iya, dempet-dempetan kan. Dempet-dempetan kan. Jaraknya itu nggak sampai, ya setengah meter, bahkan mungkin. Nempel. Nempel kan ya? Nempel. Ada kejadian lucu nggak sih? Misalnya gini, Anda ini kan memegang sendiri kan? Jadi tangan Anda sebagai tripod, tidak pakai gimbal ya? Nggak. Tidak pakai gimbal, terus kemudian ya mau goyang, mau apa. Terus wawancaranya tidak, hitungan menit kan, hitungan jam loh. Iya. Pernah nggak kehabisan baterai? Atau jatuh begitu? Karena Anda tidak kuat memegang terlalu lama? Kalau habis baterai, ada powerbank. Oh, udah disiapkan lah ya. Udah disiapkan itu ya. Kalau pegal tuh gampang. Begini ya biasanya kan? Ini kan kalau tangan kiri pegal, ganti tangan kanan. Tangan kanan pegal, ganti tangan kiri. Aman, kalau tangan tuh relatif aman, justru pantat yang sakit. Karena posisikan. Misal kalau sering kali beberapa wawancara, dilakukan di lantai, kalau misalnya wawancara band, dua orang di atas, satu orang di bawah, atau tiga orang di atas, satu orang di bawah sama saya. Saya kan harus duduk di tempat yang lebih rendah, supaya semua kelihatan. Nah, itu kadang-kadang pantat suka pegang. Tangan aman, pantat kesemutan. Oh, justru disitu ya persoalan ya kan? Iya, kalau tangan tuh nggak pernah ada masalah. Paha, misalnya kesemutan, karena terlalu banyak. Tidak ada. Terlalu banyak begini. Tapi kan ketika kita statis kan, dalam waktu yang cukup lama, itu kan kesemutan juga kan? Iya, tapi kan sebelum itu terjadi, langsung pindah ke kanan. Oke. Iya, iya, iya. Tapi memang narasumber Anda tidak pernah, tidak ada yang protes ya? Enggak. Enggak ada ya? Mereka justru nyaman ya, karena ada keakrapan. Iya, karena sudah kena. Dan rata-rata mungkin yang bikin lebih, yang bikin lebih nyaman itu karena mereka dempet dan melihat wajah bareng kali ya. Tapi ngomong-ngomong, Anda kan menggunakan handphone kan ya? Iya. Menggunakan handphone. tidak ada yang menawari untuk menjadikan produk mereka yang ada pakai gitu. Enggak tahu, belum ada nih. Saya nunggu yang mau ngasih iPhone 12. Saya masih iPhone 7 nih. Siapa yang mau ngasih iPhone 12 ke saya buat saya pakai di interview. Nanti saya bilang handphone ini saya dikasih. Ya tapi itu apapun, apa boleh buat itu memang keunikan ya? Ya itu tadi. Balik lagi ke saya males itu. Saya males bawa-bawa tripod, haribet. Bawa-bawa gimbal, haribet. Nanti tas saya makin penuh isinya. Sekarang aja udah penuh sama segala macem. Atau minta kameramen, misalnya. Iya, males juga ngajakin kameramen. Kan kadang-kadang jadinya mungkin lebih intim ketika nggak ada orang lain. Bukan wawancara, jadi terasa bukan wawancara lagi ngobrol direkam pakai HP. Ini menarik. Menarik sekali sahabat video Indonesia. Kita sudah bicara banyak mengenai perjalanan Kabung Soleh Solikun ini sebagai jurnalis. Kemudian menjadi stand-up komedian, pemain film, sutradara, youtuber ternama. Dan tetapi saja pencapaian itu kan pasti berdampak. berdampak pada kehidupan Anda kan. Anda bisa dihitung sebagai seorang yang sudah sukses kan. Ya Alhamdulillah lah Alhamdulillah. Apalagi sudah memiliki istri dan dua orang anak yang uju-uju kan. Anda penentu saja bahagia. Nah, bahagia itu apa sih definisinya? Kalau menurut Anda? Bahagia itu ketika kita sudah merasa cukup. artinya Anda sudah merasa cukup saat ini? Iya. Saya sudah cukup. Rumah sudah ada. Anak istri sehat. Punya mobil. Terus keuangan aman. Bahagia. Tidak pengen menjadi sultan? Seperti kawan-kawan Anda itu. Tidak perlu semua jadi sultan. Kan perlu ada rakyat juga. Bahagia itu ketika kita merasa cukup dan bersyukur. Intinya itu. Bahagia itu ketika kita bisa bersyukur. uang banyak triliunan kalau kita tidak bersyukur kan kita tidak akan bahagia juga. Pasti mikirnya ah duitku harus lebih banyak lagi nih. Gitu. Ketika seorang manusia sudah bisa bersyukur dengan yang dimiliki itu dia akan menemukan kebahagiaan. Saya waktu masih wartawan duit pas-pasan tidak pernah ada sisa tabungan bahagia juga karena saya bersyukur. Bahagia itu karena kita bersyukur. Iya. Bahagia itu ketika kita sudah mensyukuri apa yang kita nikmati itu bahagia. Intinya itu kan. Orang bahagia karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Rata-rata kekecewaan itu ketidakbahagiaan itu muncul ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Nah makanya saya kan tidak pernah berharap terlalu jauh. Makanya saya bahagia. Ya bersyukur aja zaman masih jadi wartawan nggak pernah punya duit sisa. Ya saya syukurin karena ada orang yang masih pengangguran saya bisa kerja di media bagus apa masih ada penghasilan mengerjakan yang saya cintai kalau duit nggak banyak ya memang nggak banyak tapi kan ya disyukuri aja ya pokoknya bisa bahagia jadi sebetulnya mau kita di posisi apapun kita bisa bahagia asal kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi tidak pernah ada tuntutan lebih dari maaf istri Anda. Enggak. karena Anda ini kan publik figur kan saat ini. Istri saya dia mah santai maksudnya nggak pernah ini nggak pernah ada tuntutan apa-apa dia mah cuma tuntutan saya lebih romantis aja. Tuntutan dia tuntutan istri saya satu-satunya cuma ini aja. Jadi Anda ini tidak romantis? Enggak. Tuntutan istri saya yang sampai sekarang bukan bersifat material atau apa enggak. Istri saya itu cuma nuntut kamu kasih aku bunga dong gitu. itu doang istri saya yang sering dituntut dari dulu cuma meminta saya lebih romantis ngasih bunga tiba-tiba ulang tahun ngasih bunga itu doang soal-soal kebendaan dari zaman saya belum maksudnya keadaan finansial belum berlebihan sedikit lebih pun istri saya nggak pernah nuntut apa-apa. Dia itu bukan istri yang materialistis dia cuma itu menuntut saya rajin-rajin memberi dia bunga dan saya nggak pernah melakukan itu. Sampai sekarang? Belum pernah? Pernah tapi jarang jadi kayak kemarin anniversary harusnya kamu beliin bunga jadi kalau ngeliat orang ngasih bunga harusnya kamu beliin aku bunga saya males beli bunga saya mendingan misalnya dia beliin aku sepatu ya nggak apa-apa karena kelihatan kepakai kalau bunga apa sih setelah itu layu kan bunga sekali dipakai harus dibeli lagi dibeli lagi kalau benda-benda misalnya dipakai saya juga enak kan lihat oh keren ya istri saya kalau bunga kan makanya itu komplain istri saya satu itu saya tidak peka Anda ini kan bisa dikatakan saat ini sebagai public figure kan ya konsekuensinya cukup banyak salah satunya adalah siap menerima haters siap menerima gosip pernah nggak itu terjadi pada kalau gosip kayaknya belum saya kan bukan seleb infotainment jadi tidak gosip friendly bukan magnet gosip kalau hater ada aja yang bilang soleh garing nggak lucu ini orang kalau stand up ya biarin aja kalau cuma bilang nggak lucu atau apa biarin aja kan nggak akan ditanya di alam kumbur manro buka iya kan ditanya manro buka bukan kenapa kamu kemarin lawak garing kalau hater saya prinsipnya gini nggak usah khawatir sama orang tidak suka nggak apa-apa yang perlu khawatirkan kalau kita salah sama orang misalnya kalau kita jahat itu yang saya ngeri misalnya saya menipu orang mencelakakan orang itu saya nggak mau kalau cuma saya bikin orang nggak suka ya kan kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita ya bahkan orang yang paling disukai di seluruh dunia pun kan pasti ada aja yang benci nggak mungkin kita bikin semua orang suka sama kita kalau cuma masalah opini orang tentang kita mah udah nggak usah terlalu dipikirin kan itu baru opini bukan fakta kecuali misalnya saya mukul orang lain nah itu baru nggak boleh kan ada orang di jalan saya pukulin itu nggak boleh kalau saya orang saya lewat atau kalau nggak kalau nggak saya ngelawak terus orang itu jadi marah gara-gara saya garing lu nggak lucu ngapain ngelawak ya kan ini kan saya bukan mau mencelakakan lu emang lu nggak suka aja sama lawakan gue yaudah nggak perlu dipermasalahkan kalau cuma penilaian apa penilaian pribadi ya iya istri pun juga tidak masalah iya biasanya kan istri lebih sensitif nggak istri saya makanya saya di Instagram pun yang bisa komen ke saya yang cuma follow saya saya filter jadi kalau orang minimal kalau orang mau ngata-ngatain saya harus follow dulu lah ada usaha jadi nggak nggak ada sembarang orang ngata-ngatain kan suka ada kan di akun-akun orang tuh ngata-ngatain padahal follow juga nggak apa mencelakakan dia juga nggak tahu-tahu ngatain saya emang makanya difilter dan gitu terus kalau misalnya udah ada orang yang komentarnya nggak enak langsung saya restrik tidak saya block kalau saya block nanti ke GR-an dia merasa gue di block kan nanti malah suka gitu orang kalau di block malah suka koar-koar gue di block sama si ini di screenshot di posting ini kan di restrik itu lebih menyakitkan karena dia merasa masih ngementar-ngementarin tapi orang nggak ada yang bisa baca makanya buat yang punya fitur nggak usah nge-block nge-block di restrik aja biarin dia tetap komen-komentar nanti merasa dirinya tetap didengar padahal nggak ada yang baca kecuali dia sendiri iya kecuali dia sendiri belum salah ya jadi apa yang anda sudah dapatkan sampai saat ini kan ya tentu saja kita sudah bisa lihat lah secara fisik anda bisa dikatakan tadi saya bilang anda bisa dikatakan sebagai orang yang sukses ciri-ciri orang sukses jelas bahkan satu kali anda punya cerita punya sepatu dogmart sampai berapa puluh pasan 20 pasan kalau tidak salah ya 25an lah kalau nggak salah padahal dogmart ini kan bukan sepatu murah dulu ketika saya sekolah itu ngeliat teman pakai dogmart itu wah ini luar biasa ini kaya memang harganya kan mahal saya juga baru kebeli dogmart setelah saya stand up tapi hari ini anda tidak pakai hari ini saya memakai sepatu teman saya Steffi Item dia punya band Dead Squad namanya oh ini sepatu officialnya ini jadi Dead Shoe namanya sepatu Dead Shoe ini jadi ya saya apresiasi lah dia udah ngasih sepatu saya dan saya suka warnanya hitam semua terus nyaman jadi saya pakai aja lah siapa tahu sahabat media Indonesia ada penggamarnya Dead Squad namanya pasukan mati siapa tahu diantara sahabat media Indonesia ada yang pasukan mati kan pasti bangga oh sepatunya dipakai dipakai oleh Soleh Solifun ya itu saya kebeli dogmart setelah saya stand up karena waktu gaji wartawan gak cukup itu dia tapi tidak di endorse akhirnya di endorse akhirnya di endorse akhirnya karena setelah beli berapa pasar sepatu itu berapa ya sepuluhan apa berapa lupa pokoknya akhirnya kayaknya lebih banyak yang dikasih saya sekarang dogmartnya menurut saya tuh salah satu ciri kita menjadi seorang tokoh adalah ketika barang-barang itu malah dikasih kita padahal kita mampu beli mahal emang makanya saya waktu saya masih wartawan sepatu fans aja kerasa mahal buat saya apalagi dengan cicilan KPR ya makanya ketika stand up ada uang lebih akhirnya kebeli ini sepatu mahal eh ternyata setelah kebeli malah sering dikasih sama dogmartnya karena ngelihat oh si soleh ini kalau dikasih dipakai kadang-kadang kalau artis lain dikasih nggak dipakai ya kalau saya memang suka makanya saya pakai si sepatu-sepatu yang dikasih sama dogmart tuh jadi orang sukses tuh sepatu dogmart jaket kulir naik motor gede ya tergantung selera tergantung selera kan kebetulan saya seleranya itu ya ada yang lebih sukses lagi kan sepatunya Louis Vuitton tapi anda konsisten sih beberapa penampilan itu termasuk style rambut segala macam kan tidak pernah berubah secara drastis ya iya saya dari iya dari kuliah makanya orang yang tahu saya damai dulu tahu sih soalnya emang begitu-begitu aja bedanya kalau dulu jaketnya nggak ada mereknya dulu bikin ditamim sekarang Levi's gitu itu aja bedanya tapi secara pernah berkumis ya iya kebutuhan kebutuhan ya kalau kuliah kumis kadang-kadang kemarin kebutuhan peran aja anda sudah punya anak ya dua orang anak yang satu sudah sekolah pasti ya kelas tiga kelas tiga SD sekolah pendidikan apa yang anda terapkan di dalam keluarga yang selalu saya tekankan sama anak saya dia apa kan dia suka ngomong apa kayak selalu ngomongin apa ya misalnya orang kaya orang kaya apa gitu selalu ngomongin pokoknya dia kadang-kadang suka ngomong apa ngomongin kebendaan lah misalnya kayak apa kalau orang ini punya ini berarti orang kaya ya bapak gitu terus saya selalu bilang kamu ya yang penting itu bukan kaya atau miskin yang penting itu jadi orang baik jadi kan dia suka ngomong bapak kalau orang gak punya mobil itu orang miskin ya suka ngomong gitu terus saya selalu bilang ya itu memang ya intinya saya selalu bilang ya di dunia memang ada orang kaya ada orang miskin tapi yang lebih penting buat kamu itu bukan kaya atau miskin yang penting kamu jadi orang baik saya bilang kalau nanti saya bilang kalau kamu nanti udah gede ya kalau jadi orang kaya ya gak apa-apa cuma yang penting lagi jadi orang baik kamu harus baik sama orang lain saya selalu bilang gitu jangan memandang orang dari apa agamanya atau apa kan dia kadang-kadang suka merasa orang Indonesia itu Islam semua saya bilang di Indonesia ini bukan cuma Islam ada agama lain kamu harus baik sama semua orang jadi saya selalu menekankan ke anak saya selain dia harus sholat dan jangan berbohong saya harus saya yang sering saya ulang-ulang ke anak saya kamu harus jadi orang baik buat orang lain jangan memandang orang dari kaya atau miskin yang penting jadilah orang baik soleh solihun baik bung soleh solihun terima kasih sama-sama ini adalah perbincangan yang sangat menarik banyak hal yang bisa saya teradani dari perjalanan hidup anda sangat bermanfaat saya mengucapkan terima kasih semoga anda semakin sukses amin terima kasih juga sahabat media Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih